Pemirsa 80 warga Indonesia dan 3 warga negara asing keluarga WNI dari Ukraina tiba di Indonesia. Usai dievakuasi seluruhnya tengah menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Rombongan WNI dari Ukraina ini akan menjalani karantina selama 3x24 jam bagi yang sudah divaksinasi dosis lengkap dan 7x24 jam bagi yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Proses evakuasi terhadap WNI di Ukraina diakibatkan perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas. Masih terdapat 14 orang warga negara Indonesia yang belum berhasil dievakuasi dan kini berada di Bukares, Romania karena terkonfirmasi positif COVID-19.